Selamat pagi Indonesia, Anda menyaksikan seputar bali terkini pukul 9 Wita bersama saya Yuma Sokmatika. Setelah sempat menumpang bersekolah di SMP Negeri Satu Rendang, ratusan siswa dari SMP N2 dan SMP N3 Rendang per 9 Oktober mulai menumpang bersekolah di SMA Negeri Satu Rendang. Pemindahan ini dilakukan agar siswa merasa lebih aman dan nyaman saat mengikuti proses pembelajaran. Kepala SMP N2 Rendang ikut super jana memaparkan dari jumlah siswa keseluruhan yang mencapai 700an siswa, sebanyak 419 siswa kini menumpang belajar di SMP Negeri Satu Rendang. Sementara sisanya masih ditulusuri atau telah belajar di sekolah terdekat di pengusian masing-masing. SMP Negeri Dua Rendang berlokasi di Desa Pempatan, Kecamatan Rendang. Sebagai besar siswanya berasal dari KRB 1, 2, dan 3 di wilayah Kecamatan Rendang. Super jana menambahkan pemindahan ini berdasarkan rapat koordinasi dengan instansi terkait dengan tujuan membuat siswa merasa lebih aman dan nyaman saat mengikuti proses pembelajaran. Pertama adalah satu secara psikologis dan emosional, jadi jalinan antara siswa dan guru mulai terjalin lagi lebih baik lagi. Kemudian kita mudah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan orang tua, dengan siswa dan guru maupun pegawai. Oke, tentunya kita harapkan anak-anak supaya waktu belajarnya, kesempatan belajarnya lebih banyak lagi. Kepala SMP Negeri Tiga Rendang yang sekolahnya terletak di KRB 1 yakni Batu Sese, bagian dari Desa Menaga Rendang, mengatakan dari 288 siswa, sebanyak kurang lebih 180 siswa mengikuti pembelajaran di sekolah ini. Sementara sisanya bersekolah di sekolah terdekat dengan pengungsian masing-masing. Sementara Kepala SMA Negeri Satu Rendang, Wahian Jani Arta, menyambut baik dimanfaat. Kepala SMA Negeri Satu Rendang untuk melanjutkan kelangsungan pendidikan siswa dari dua SMP ini. VAK sudah menyiapkan 15 kelas untuk SMP Dua Rendang dan 9 kelas untuk SMP Dua Rendang dengan memanfaatkan laboratorium kimia dan fisika sebagai ruang kurung. Kami menyikapi yang pertama dengan melupakan yang dua. Jadi yang biasanya proses pembelajaran kita mulai setengah empat, sekarang jam 7 kita sudah mencuri. Nah sehingga yang biasanya mengakhiri proses belajar itu dilaksanakan jam 14 atau jam 2 siang, sekarang kita berakhir jam 12.50. Nah sehingga ada adik kita yang di SMP, jadi dia bisa belajar. Selain berharap siswa SMP bisa belajar dengan lebih nyaman, Jani Arta mengajak siswa menggunakan fasilitas di sekolah Adiwiate ini dengan baik, termasuk bersama-sama menjaga kebersihan. Gargita Bali TV Nantikan seputar Bali terkini, 1 jam mendatang. Selamat pagi dan sampai jumpa.